Truk pickupku adalah yang tercepat. Kami tidak terbendung. Oh ya, ayo jalan. Ah, beraninya kamu. Dia tidak akan lolos begitu saja. Teman-teman, aku butuh bantuan. Kita akan gunakan kekuatan kita untuk mengutuk truk yang itu. Pembalasan akan datang. Akhirnya aku sampai. Taman air adalah yang terbaik. Apa itu? Apa benar-benar hujan? Sial sekali. Kontes truk pickup terbaik. Aku harus memenangkan uang ini. Ayo mulai bekerja. Oh, ini akan butuh banyak kerja keras ya. Tapi aku bisa mengatasinya. Aku akan membersihkan semua kotoran. Memoles kaca. Kotoran akan segera lenyap. Lampu depan akan bersih tanpa noda. Beres. Banyak busa yang tersisa. Biarkan saja. Apa? Ini gila. Kenapa truknya kotor lagi? Baiklah, kita mulai dari awal. Ini yang terakhir kalinya. Menyingkirkan daun-daun. Sepertinya busa banyak gunanya. Aku bersihkan rodanya. Selanjutnya, aku bilas. Aku sangat hebat. Apa itu? Pecundang? Itu kamu. Kamu pikir kamu bisa pergi? Coba kalau bisa. Aku mengakalimu. Suara apa itu? Kelelawar? Mendekat? Iuh, menjijikan. Aku sampai. Kejutan. Oh, wow. Film hanya untuk kita. Tunggu. Itu belum semuanya. Aku hampir lupa soal makanan penutupnya. Ini dia. Oh, siap. Makanan penutup gagal. Beri aku waktu sebentar ya. Dia lucu sekali. Halo. Hei, Chet. Ciuman. Aku siap. Hei, ada yang tidak beres. Kamu tidak apa-apa. Aku rasa begitu. Sekali lagi, punggungku pegal. View, ini berhasil. Ah, Chet. Apa ini? Siapa mereka? Kejutan. Tolong. Jangan telpon aku lagi, dasar pembohong. Apa aku mengacaukan semuanya? Cukup. Ini semua salahmu. Saatnya mendekorasi mobil untuk kompetisi. Abracadabra. Kalian tertipu. Akanku tambahkan selimut dan lebih banyak bantal. Beberapa lampu tidak ada salahnya. Selesai. Sekarang aku bisa bersantai. Apa dia sedang tidur? Ting, lakukanlah. Pasang sabuk pengaman. Ayo jalan. Apa yang terjadi? Apa mobilnya bergerak? Bagaimana bisa? Oh, tidak. Aku harus menghentikannya. Aku tahu. Ini pasti akan membuatnya takut. Kena kamu. Jujur saja, siapa yang menyuruhmu? Tidak mau bicara ya? Baiklah. Lihat apa yang terjadi pada mereka yang tidak mau bicara. Kamu berikutnya. Apa itu genangan air? Apa katamu? Wednesday? Tidak. Ya. Dukun bisa mematakan kutukan apapun. Dia bisa membantuku. Halo. Aku butuh bantuanmu. Ini mendesak. Aku siap mendengarkan. Ini gila. Itu kamu. Sangat canggung. Aku patahkan kutukan apapun. Aku rasa ini tidak akan berhasil. Sudah kuduga. Dia seorang penipu. Apa? Petir. Apa yang sudah kamu lakukan? Itu perbuatan, Roh. Bukan aku. Bagaimana cara memadamkannya? Seember air? Alat pemadam kebakaran? Atau bahan bakar? Air? Aku mengerti. Api? Pergilah. Fiu. Berhasil. Mobilnya korslet. Hei. Apa cara yang aman untuk membuka pintu? Apa yang harus kugenakan? Berikan komentar di bawah, ya. Tenanglah. Akan ku bereskan sebentar lagi. Aku sudah muak. Pergi sana. Ubi, dubi, trubi. Truk ini dikutuk selamanya. Mimpi yang mengerikan. Aku harus perbaiki semuanya. Ini dia yang kubutukan. Hai, aku butuh bantuanmu. Hai, aku di sini. Ada masalah apa? Kamu lagi. Kamu lagi. Hai, nak. Aduh, tanganku. Kamu? Kenapa dia menghilang lagi? Apa yang kamu lakukan di situ? Minyaknya baik-baik saja. Berikan peralatannya. Tidak mau. Aku tidak akan mendekati truk itu lagi. Kamu takut dengan mobil? Kamu membuatku tertawa. Ah, mataku. Itulah yang aku cemaskan. Dasar besi bodoh. Rasakan ini. Tidak, jangan lakukan itu. Ah, mobil itu memakannya. Tolong, selamatkan aku. Apa? Jangan mengganggu ku. Oke, percobaan ketiga. Pengawal memberikan perlindungan dari truk terkutuk. Halo, aku butuh bantuanmu. Tentu saja aku mau. Kamu sungguh? Yang benar saja. Ini bukan lelucon. Aku benar-benar profesional. Ah, aku mengerti. Aku butuh minum. Botolnya sulit dibuka. Aku akan bantu. Terima kasih. Biar aku minum dulu. Aku harus memeriksa minumannya. Pemeriksaan selesai. Ini aman untuk diminum. Kamu baik sekali. Ayo kita mulai. Akan ku nyalakan mobilnya. Tidak, biar aku saja. Mobil ini kan milikku. Anak ini sangat nakal. Sekarang kamu aman. Kita siap untuk pergi. Selamatkan aku. Waktunya pit stop. Ini persediaan camilanku. Ini persediaan camilanku. Oh, tidak. Itu meleleh. Menjijikan sekali. Akanku buka jendelanya. Tidak mau terbuka. Tombolnya macet. Oh, tidak. Aku akan mati lemas di sini. Apa yang harus kulakukan? Teman-teman, kalian harus memberiku tali penyelamat. Tekan tombol suka untuk membantuku membuka jendela. Kumohon. Jendelanya sudah terbuka, tapi itu masih belum cukup. Tolong, sukai video ini ya. Suhunya semakin panas. Ya, terima kasih. Fiu, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Tidak. Hai, Wednesday. Tolong maafkan aku ya. Gencatan senjata? Tidak mau. Gencatan senjata gagal. Itu semua sia-sia. Sekarang kita lakukan gencatan senjata. Ya. Wow, siapa dia? Dia sangat cantik. Hai. Maukah pergi ke taman air denganku? Kamu mengajakku kencan? Tentu. Ya. Ayo kita pergi. Masuklah, piranha. Hah? Tolong aku. Perilaku Wednesday sudah di luar batas. Ini tidak bisa dibiarkan lagi. Bisa jelaskan kenapa ada piranha di kolam renang? Gomez, sayang. Seekor hiu tidak muat di ranselmu. Cukup. Ini benar-benar gila. Siapa yang merusak kursiku? Bagus sekali, Ting. Kau berhasil. Wednesday, Adams. Ibu mengeluarkanmu dari kampus ini. Sumber masalah keluarga. Sudah cukup. Kita bisa berpisah tanpa ucapan selamat tinggal. Sayang, tenangkan dirimu. Kami akan merindukanmu. Dia akan lakukan hal yang luar biasa. Apal jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ting, ayo kita jalan. Semoga berhasil, sayang. Ting, itu terlalu banyak lotion. Perhatikan jalannya. Ah. Tidak. Akhirnya, kita tidak bisa kemana-mana. Sepertinya kita akan terjebak di sini untuk sementara waktu. Kau bilang kita harus membuang truk pickup ini? Aku punya rencana yang lebih baik. Mari kita perbaiki. Ting, ayo bantu. Singkirkan semua ranting ini dan juga daunnya. Bersihkan kotorannya. Truk pickup kita akan bersih dan juga keren. Ting, ada apa? Kau bukan orang yang suka pisang, kan? Aku akan masukkan sampah ini ke dalam ember. Selanjutnya, aku akan membersihkan debu dan sampah dari bagasi. Siap. Embernya masih akan berguna. Ada apa ini? Sejak kapan embernya bisa berjalan sendiri? Aneh sekali. Realita lebih aneh dari cerita fiksi. Saatnya mendekorasi truk agar enak dan nyaman. Aku akan menutupi lantai dengan kain. Tetap saja, warna hitam masih menjadi favoritku. Menambahkan bantal dan permadani. Hasilnya sangat indah. Lihat apa yang ada di dalam kotak sebesar ini. Sangat berdebu. Ting, kau tertutup debu. Baiklah, mari kita mulai. Ini tempat lilin. Luar biasa. Sangat cocok untuk suasana saat ini. Tambahkan jaring laba-laba. Truk pickupku akhirnya selesai. Ting, apa kau mandi? Ups. Kau tidak perlu merasa malu pakai handuk ini. Kelelawar adalah hewan favoritku. Sebaiknya hias juga roda truknya. Selanjutnya, aku akan mengecat semuanya dengan warna hitam. Oh ya. Siapa itu? Init, Wednesday, semua kacau sekali. Aku tidak bisa menemukan warna pink yang sempurna. Aku punya ikan yang lebih besar untuk digoreng. Kelelawar harus dicat warna hitam. Menakjubkan. Sekarang karangan bunga tengkorak. Lebih banyak laba-laba. Kurang satu hal. Satu kelelawar terakhir dan kita selesai. Sangat menelahkan. Init. Wednesday, kau mendengarku. Kau sedang apa? Apa kau dengar, Wednesday? Sibuk. Ting, pindahkan. Terus. Roda ini cukup besar. Jangan sampai terjatuh. Hei, apa maksudmu? Wednesday! Ah, kepalaku. Ting, hati-hati. Aku ingin membuat kursi dan kau bisa membantuku. Setuju. Palu akan sangat berguna. Aduh, kakiku. Ting, kau berulah lagi. Itu percuma saja. Aku sudah kemasi barang-barangmu. Kau bebas. Pergi dari sini. Hebat. Di sini aku bisa temukan yang kubutuhkan. Oh, ini dia. Kualitas bagus dan warna favoritku. Hei, bangkit dan bersinarlah. Halo? Aku punya ide. Saatnya bangun. Itu tidak berhasil. Aku tahu. Ini akan membangunkan siapapun. Ya, itu berhasil. Hei, dia tidur lagi. Bagaimana bisa? Aku tahu. Aroma pizza yang lezat. Bahkan Mumi pun tidak bisa menolaknya. Sebuah pepperoni. Aku datang. Petis seperti ini selalu menjadi impianku. Koleksi barang favoritku akan sangat terlihat hebat di rak. Oh, ya. Wednesday, aku mengawasimu. Apa? Init, ini gila. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kupikir aku bisa menghabiskan hari liburku di kolom renang. Kau memang hebat. Kalau ini menurutmu bagaimana? Hah, ini tidak membuatku takut. Baiklah. Init, lihat apa yang aku punya. Sebuah bola. Tidak, tidak tertarik. Awas. Ambil. Jaring hitam adalah dekorasi mobil yang terbaik. Menghiasnya dengan laba-laba. Ini ibumu. Pergilah ke anak-anakmu. Tidak ada siapa-siapa di sini. Aku harus ambil kesempatan. Mobil ini akan menjadi milikku. Ah, seekor laba-laba. Petugas, tolong aku. Keluarkan aku dari sini sekarang. Laba-laba yang mengganggu. Dia yang membantu menangkap penjahat. Ini lencana-mu. Terima kasih atas bantuan-mu. Apa ini? Ting, aku merindukanmu. Hal-hal gila yang kita lakukan bersama. Tidak ada yang memijat kepala sepertimu. Pencuri, hentikan dia. Ting, waktu yang tepat seperti biasa. Aku sangat menghargai. Aku akan lakukan apa saja agar Ting kembali. Dan pertama-tama, aku akan buat ruangan terpisah. Beres. Ting. Percuma saja, aku butuh pancingan. Lotion tangan. Itu tidak berhasil. Aku tahu. Aku akan menggunakan cat kuku. Baunya sangat menggoda. Kenapa dia tidak muncul? Ting, kumohon kembalilah. Rasakan itu, Wednesday. Aku akan membawamu dan seluruh keluarga kembali. Aku hampir selesai. Trukku. Ting, kau baik-baik saja. Aku sangat khawatir. Bisakah kita berdamai? Bagus. Mari kita berangkat. Apa ini? Dari mana kau muncul? Dah. Ting, apa kau bingung? Ceritakan para kusol itu. Aku meninggalkan rumah. Sekarang apa? Aku tidak tahu. Oh, ada tamu. Halo, gadis monokrom. Apa itu? Datanglah padaku. Oh, tidak, tidak, tidak. Boneka beruang. Aku selalu menginginkannya. Ini. Aku tukar dengan kunci. Trailer ini milikmu sekarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Itu berarti... Iya, aku punya sebuah trailer. Wow, aku tidak berharap ini. Ini bahkan lebih buruk dari kamar kakakku. Jadi aku harus tinggal di sini. Siapa itu? Ini menakutkan. Ting, aku butuh bantuan. Lihat siapa yang mengetuk. Ting bisa atasi bahaya apapun. Pugsley, kenapa kau ke sini? Hei, lepaskan aku. Cukup, Ting. Lepaskan dia. Dia tidak pernah menyukaiku. Halo, adikku. Tempat yang mengerikan. Astaga. Bagaimana kalau kita bersihkan? Sepertinya itu ide yang bagus. Ah, sampah akan ada di sini. Yang ini juga. Bisa kita lanjutkan bersih-bersih? Laba-laba kecil yang manis. Dia sangat lembut. Mau membelainya? Tidak perlu. Mungkin lain kali. Singkirkan itu. Kau tidak punya perasaan. Cepatlah pulang ke istri dan anak-anakmu. Apa yang terjadi? Lihat. Kecoa itu ingin membunuhku. Tolong. Benar-benar ratu drama. Ini. Untuk apa? Dan juga ini. Pembahasmi kecoa. Aku mengerti. Ayo. Bersama-sama ya. Sekarang. Ah, mataku. Aku buta. Selalu saja. Berhati-hatilah kecoa. Ada banyak jaring. Pembahasmi tidak akan menyelamatkan hari. Aku harus bersihkan dengan tangan. Atau buat sesuatu yang kreatif. Sebuah kemoce yang bermotor. Oh ya. Ini akan membantu menghilangkan semua jaring dalam sekejap. Sudah selesai. Aku butuh sepray. Dimana aku? Wow. Permain kapas. Aku menyukainya. Yah. Menjijikan. Pak Zli kembali normal. Aku akan tutupi tempat tidur dengan selimut. Dan tambahkan bantal yang lembut. Luar biasa. Pak Zli, cukup hentikan. Apa? Carilah lampu. Sekarang. Tada. Pemain sirkus sudah siap membantumu. Wow. Kau mau melihat trik sulap? Mudah. Apa itu? Seutas tali? Bagaimana kalau kau tarik? Wow. Tunggu. Ini dia lampunya. Ups. Tersangkut. Kami sedang ada masalah teknis. Tunggu sebentar. Tada. Ini lampumu. Ups. Itu memalukan. Dia sangat payah. Sentuhan akhir. Aku akan letakkan bunga dan lampu di sini. Keren. Ini dia lampunya. Bagus. Ayo hias jendelanya. Aku sudah selesai. Aku juga. Kita bisa istirahat. Oh tidak. Langit-langitnya. Kita harus lakukan sesuatu. Kau siap? Satu, dua, tiga. Pecundang. Bagaimana kau melakukannya? Keberuntungan murni. Dah. Keberuntungan murni. Dia kan curang. Sekarang aku terjebak dengan balon. Balon pertama sudah siap. Selanjutnya. Oh, aku merasa lemas. Kenapa lama sekali? Kakak, apa itu kau? Kau tidak bisa diandalkan. Pakai pompa ini. Terima kasih. Aku akan ambil balonnya. Buat listrik statis. Bang. Balonnya langsung menempel di langit-langit. Berikutnya. Bagus. Kami butuh lebih banyak balon. Apa? Kau bercanda ya? Berikan pompanya, Pugsley. Aku akan ambil alih tugasmu. Satu balon meletus. Oh, kakak. Ups. Aku tidak sengaja. Aku akan lebih berhati-hati kali ini. Ya, berhasil. Sekarang beres. Kita sudah selesaikan langit-langitnya. Waktunya untuk tidur. Mimpi yang indah. Oh, tidak. Kau mendengkur. Ini tidak tertahankan. Aku akan jalan-jalan saja. Tidur siangku sangat nyenyak. Tapi perutku keroncongan. Oh, ada pisang. Tidak, hanya kulitnya. Kola. Ini sudah habis. Aku akan kelaparan. Putraku lapar. Ibu segera datang. Di sini juga tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Gempa bumi. Makan malam sudah siap. Ibu. Hei. Makanlah, nak. Punyalah sampai habis, anak ibu yang lapar. Tunggu ya. Tidak ada tempat makan yang layak. Ibu akan perbaiki sebentar. Aku akan siapkan meja di sini. Taplak meja warna pink. Baiklah. Dan kursi di sini. Nak, duduklah. Kereta datang tututut. Berjalan di rel. Pertama maju. Sekarang mundur. Apa kau kenyang, anakku sayang? Cukup, ibu. Aku bisa meledak. Kau sangat kurus. Tapi ibu bisa perbaiki. Ibu. Apa yang ibu lakukan di sini? Ibu baru saja akan pergi. Sampai jumpa, ibu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari ibu. Aku sangat mengantuk. Suara apa itu ya? Mungkin itu manusia serigala. Jangan takut. Aku bisa melindungimu. Terserah. Aku akan berjaga-jaga. Terima kasih. Sekarang aku pasti bisa tidur. Suara apa itu ya? Dia mendengkur. Bangun. Apa? Aku tidak tidur. Berikan padaku. Pancinya juga. Biar aku yang mengurus sistem alarm kita. Terserah kau saja. Aku akan buat alat yang bisa memberitahu kita kalau ada penyusup. Selesai. Aku akan memasang ini di pintu depan. Ayo, Tos. Kau sangat pintar. Sekarang bagaimana kita tidur? Suara bersik itu tidak mengganggu mu? Maksudmu sistem keamanan kita? Tentu saja. Kau dipecat. Ayo, Tos. Akhirnya kita bisa tidur. Kita harus pikirkan hal lain. Dia berpikir sangat lama. Aku tahu. Jika kita sesuaikan di sini, kita bisa mencapai efisiensi energi yang lebih tinggi. Itulah yang ku lewatkan. Bolam untuk membuat lampu. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja ku pikirkan? Aku tidak ingat. Dan awan. Luar biasa. Sepertinya aku lupa. Lampu ini benar-benar cocok untuk desain interior. Hei, lihat yang aku buat. Pugsley? Halo? Dia tidak merespon. Adikku akan suka kejutanku. Ups. Pugsley, aku akan kembali sebentar lagi. View. Balonnya akan ada di sini. Selanjutnya aku akan mengecat trailer dengan warna favorit Wednesday. Hitam. Sepertinya ada roller di sekitar sini. Ups. Oh tidak. Apa yang sudah aku lakukan? Aku harus selamatkan mainan ini. Kami harus ambil tindakan darurat. Amputasi? Tidak. Kita akan coba bersihkan catnya. Lebih banyak sabun. Ayo bersihlah. Aku hanya memperburuknya. Hanya ada satu jalan keluar. Aku akan cat seluruhnya dengan warna hitam. Dan selesai. Apa yang kau lakukan di sini? Menyiapkan hadiah untukmu, kisimisiku. Apa dia hitam sekarang? Oh. Itu ide yang keren. Hampir saja. Ya. Ibu. Aku sangat merindukan ibu. Wednesday, sayang. Ibu datang untukmu. Ibu. Ibu membawa mainan kesukaanmu. Sebagai persembahan damai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.